Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang guys ya ini ada sedikit ilmu buat teman-teman pemula semua untuk masalah perkoplingan untuk di semua motor selain motor metik ya mau pakai kopling manual mau kopling otomatis saya coba kasih sedikit ilmu dengan modal yang minim atau bahkan modal gratis kalau bisa bongkar sendiri teman-teman nah disini untuk di motor FVU ini ya ini motor yang belum lama saya bongkar di bagian magnetnya ini kita lanjut di bagian perkoplingan kata si owner nih belum lama kampas koplingnya diganti baru paling sekitar hampir tiga bulan ya motor ini udah terasa lagi ngayunya guys kerasa itu kalau misal ngoper ke gigi dua lari sini gigi satu mengoper gigi dua ya langsung disentak lagi motor itu teriak dulu wang baru laju dia dua ketiga pun begitu nah teriak dulu baru dia laju dan seterusnya kalau disentak terasa begitu terus guys yang ngayun dia disini sudah saya cek semua guys untuk 4-4 di bagian kopling ya di bagian yang perkopling hanya dari rumah kopling sampai rumah-rumah luarnya ini dari sampai pelat-pelatnya ini udah saya cek semua disini pelat-pelatnya masih tebel semua masih utuh enggak ada keausan ya enggak kemakan gitu maksudnya dan disini juga masih mantep juga nih enggak ada yang kemakan masih lebih bagus semua setelah saya rasa-rasa sebelum pembongkaran ternyata masalah itu ada di perges ini perini udah lembek Hai mau ditarik itu rasanya enggak enggak sesuai tarikan motor ini ya enggak sesuai tarikan motor FU ini kerasa lembek banget so pasti penjepitannya kalau pernya lembek yang jepit Hai yang jepit kampas dan pelatnya ini kan per ya kalau lembek otomatis begitu kita lepas kopling masuk gigi ini masih ngosir karena si per ini enggak neken maksimal udah lembek ya udah kurang terus gimana nih ngatasi ngatasinya nah temen-temen juga misalnya yang koplingnya enggak bermasalah enak-enak ini aja dipakai tapi pengen lebih dapat lagi sodokannya gigitannya cengkramannya gitu ya bisa kita akali guys kita pakai modal busi nah ini bekas-bekas busi ya bekas-bekas busi yang kita ambil itu bukan businya tapi ringnya ya nih di busi-busi itu kan ada ring kecil seperti ini nih ya Nah untuk motor ini ini FU ini as lubang per ini lubang baut ya lubang tiang as tiang per ya maksudnya nih yang ini ini setelah saya ukur masuknya pakai ring busi GL guys nih ring busi GL kalau ring busi motor bebek yang kecil C7 itu enggak masuk disininya Hai jadi pasnya itu pakai ring bekas busi GL ini ring ini fungsinya ini gini ya Coba kita praktekin dululah nih cari ring yang bisa masuk ke dalam sini nih ini tutup luar ya ini tutup luar nah jangan masangnya jangan disini disini nanti masang ringnya nah di luar sini tujuannya ini kan per yang disini nah nih dan yang ini yang saya tambah ring ya per ini akan lebih tinggi guys yang saya tambah ring coba tuh temen-temen lihat ini yang enggak saya pasang ring dan ini yang saya pasang ring jadi per ini kan lebih tinggi otomatis nanti kalau dibaut dia nekennya jadi lebih kuat ya Diti dibanding dengan yang ini yang enggak dipasang ring jadi untuk akalinya kayak gitu kalau mau lebih simple kalau misal daya cengkramnya lebih dapet ya temen-temen modal dikit bisa beli pernya yang aftermarket yang mantep-mantep itu ya Nah kalau mau enggak pakai biaya pakai ini guys pakai ring ini kita masukin aja disini misal motor temen-temen motor bebek eh motor seperti supra apa ya cari ukuran ringnya bisa pakai busi busi motor bebek kalau enggak salah ya yang C7 kalau misal pakai yang model busi GL D6 ED8 ya D8 enggak masuk pakai busi yang kecil tapi kalau misal masuk sama dengan ring ini ya bisa coba yang penting bisa masuk disitu dan naik turunnya buka tutup begini enggak ganggu ring itu ya tuh tetap di dalam enggak nyangkut di asnya ini ya ini kan kalau kita ganjel kan lebih tinggi tuh ini kita pasangin 12345 jadi kita pakai in lima ring guys jadi nanti pasti otomatis daya cengkramnya itu lebih dapet karena disini kita memperpanjang pernya dengan cara mengganjal ring saya pasang lima ini Insyaallah teman-teman kalau yang mau nyoba silahkan saya jamin pasti yang motornya masalahnya seperti motor ini pasti teratasi guys kalau enggak mau ganti per ya misal beli per dan hanya nggak sampai ya tinggal aja tinggal cari busi busi bekas diambil ringnya ya ringnya aja diambil terus kita masukin lagi pernya Oh sekalian kita rakit ya Nanti kita bisa coba kalau misal si owner udah dateng bisa dites langsung ya ini sebenarnya kampas kuplingnya masih bagus tapi si owner tetap kekeh pengen ganti saya anjurin masih bisa dipakai tapi dia udah udah apa ya udah udah tanggung katanya sekalian dibongkar minta diganti sekalian Oke diganti tapi sebenarnya masalahnya ada di bagian per ini ya ini motor udah lawas jadi ya per wajar aja lembek kita rakit sekalian di motor FU ini ya ini temen-temen yang mau nyoba silahkan yang penting cari ringnya yang yang diameter lubangnya besar terus diameter luarnya yang kecil ya ya pasnya itu pakai bekas-bekas busi kayak gitu saya sering kali nyoba nyari ring yang memang ada jualannya itu susah jadi ya nyari busi-busi bekas kayak gitu guys Hai ini langsung kita rakit sekalian teman-teman biar paham pemasangan ringnya ya pemasangan ringnya ya Hai selamat menikmati udah cukup kenceng ya udah nah pastikan juga ini kalau udah dibaut gini ya coba temen-temen tarik-tarik masukin tarik masukin pastikan juga bahwa laher yang di as ini enggak goyang guys ya kalau misal goyang itu juga bisa ngaruh untuk di performa perkoplingan ya kalau lahar ini oblak lahar ini goyang nah udah dipasang baut kayak gini temen-temen bisa dicoba tarik masuk-tarik masuk goyang enggak Nah kalau motor ini kan enggak goyang jadi masalahnya udah pasti ada di bagian luar ya yaitu pernya ini Oke kita lanjut pasang tutup baru kita pasang ringnya ya dorong jadi si per lebih lebih keluar ya lebih panjang gitu maksudnya tujuan kita itu memperpanjang per kalau misal lima-limanya dipasang terasa keras dikurangin bisa guys pakai dua atau tiga aja ringnya pada yang lupa ini guys mohon maaf ya untuk setutnya belum saya pasang ini kok bisa lupa gini ya belum ngopi kayaknya Oke ini belum dipasang jadi dipasang dulu ngopi kayak gini ya mokong 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 murru mokong mokong dopamine magic medan banyak rich yuk selamat menikmati selamat menikmati terasa guys ya lebih nyut nyut gitu kayak ngelawan gitu di bagian perku blingnya ini kita coba bentar ya kita rasain seperti apa nih rasanya kita ganjel ring tadi itu ya selamat menikmati 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 selamat menikmati